Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Rekulian Goyon Jawa apa kabar semoga semua selalu sehat dan bahagia ya sore ini, ini tepat pukul 17 saya mau goreng sukun ini buah sukun yang masih utuh ketika sudah tua buah sukun akan matang dan ketika diolah ya akan berasa manis legit, empuk mantap pokoknya ini contoh yang sudah matang, kemarin sudah dikukus oleh emak, jadi buahnya seperti ini kuning teksturnya lembut banget, pokoknya enak kalau jauh pasti ada yang sudah tahu bagaimana cara mengolah buah sukun sukun bisa dijadikan geripik juga ketika masih mentah kalau sudah matang, tidak bisa karena sudah ampu nah, saatnya saya mulai untuk membuat sukun goreng bahannya sederhana saja ada terigu saya tuangkan sedikit air pakai ilmu kira-kira saja kalau kurang ditambah tapi jangan sampai kelebihan apalagi ketika stok terigu tidak banyak berbahaya kurang ini airnya saya tambahkan air mudah-mudahan tidak terlalu encer karena terikunya tersisa hanya ini mau beli ke toko males ini saja lah dicukup-cukupkan masih kurang juga ya memang seperti ini harus sedikit-sedikit agar tidak terlalu encer masih kurang juga tampaknya saya harus tambahkan lagi airnya seperti biasa tangan kanan bekerja tangan kiri pegang HP sudah terlatih ya seperti ini karena belum punya kru tetap masih belum sanggup membayar kru tetap apa yang mau dipakai bayar orang saya sendiri belum pernah gajian youtube masih nunggu rejeki dari kursi Allah lewat youtube entah kapan yang pasti saya akan berusaha terus tidak kenal Allah pantang menyerah untuk bisa menjemput rejeki yang dijanjikan oleh Tuhan lewat kerja keras kita sebagai manusia jadi tidak ada rejeki yang gelodak jatuh langsung dihadapan kita sementara kita cuma nyangkrut kan betul kan nah rejeki harus dikejar dengan cara seperti ini kalau anda seorang youtuber dinikmati sajalah setiap bagian setiap proses dari kerja keras ini benar-benar dinikmati jangan merasa terbebani jangan merasa terpaksa ingat janji semula bahwa youtube ini adalah alat untuk ya menyalurkan fakat satu untuk penyegaran dari aktivitas yang membuat kita suntuk dalam sepakan jadi setiap hari selalu ada waktu untuk mencairkan beban suntuk akibat bekerja seharian karena saya bubuhkan segini saja oke tambah sedikit tambah sedikit lagi aduk jangan lupa aduk yang rata jangan sampai ada garam yang masih menggumpal disitu kalau yang makan saya sendiri sih gak masalah tiba-tiba ada orang lain yang makan kemudian kena bagian garam yang masih menggumpal wah bahasa bisa naik tensinya sekarang saya memiapkan penggorengan dulu saya pakai teflot ini kerabiaan KWPTA nyaran jaring ini saya keringkan dulu karena tadi barusan saya cuci jadi masih ada air yang terkenan biar lebih cepat air saya buang sudah tinggal memasukkan minyak setelah teflot benar-benar kering benar-benar terbebas dari air sesat lagi akan saya masukkan sekarang saya tuangkan minyak gak usah kakek bahwa lengol larang yuk mengapa harus saya gunakan sendor karena memang ini sudah lunak jadi setelah dikukus oleh kemarin dan disimpan di kulkas karena saya belum sempat menggorengnya akhirnya ya sudah seperti ini gak apa-apa diimprove saja sekalian saya dekatkan ke penggorengan biar lebih mudah saya memasukkannya kecil-kecil saja agar hasilnya cantik nah fokus saya terbagi dua ini ya untuk memantau apakah kamera sudah pada posisi pas sedangkan tangan kanan yang harus bekerja juga ya kan lepotan 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 tambahkan sedikit tepung udah cukup biasa aja karena teleponnya kecil nanti kalau terlalu banyak akan bergesak kesakan kasihan menjadi agak sulit karena saya harus melihat apa yang saya kerjakan ini lewat layar HP agak kagok rasanya kagok tinggal apalah yang mending lancar balik yes sepintas seperti tape goreng tapi bukan nanti diangkat ketika sudah cukup kering bagian luarnya tidak perlu harus terlalu kering karena tidak mungkin juga menjadi kering banget mengingat yang digoreng banyak bukan benda padat tapi benda lunak agak lengket tadi saya curiga di dalam plastik tempat teriku tadi ada perceceran tepung-tepung lain saya curiga ada tepung kanji juga bekas beberapa hari yang lalu makanya jadi lebih lengket kalau teriku tidak lengket mestinya ini tapi tidak apa barusan terpaksa saya meletakkan hp dulu karena tidak mungkin membalik benda lunak di dalam penggorengan ini dengan hanya satu tangan karena teflon bisa terlembang seperti ini sudah saya balik lagi memang harus telaten karena ternyata tercampur dengan tepung lain otomatis agak sulit untuk dipolak-balik tidak masalah ini tantangan macam-macam yang juga berminat untuk membuat korengan-korengan semacam ini entah sukun pisang goreng atau apapun mudah sebenarnya memang perlu latihan sih tidak tidak mudah banget memang perlu latihan beberapa kali agar bisa tahu berapa banyak tepung yang dibutuhkan berapa banyak air yang dibutuhkan sukun kalau sudah seperti ini rasanya manis dan wangi manis dan wangi ini coba saya cicipin lagi ya konjol-kocok tidak melihat karena saya tidak pakai kamera selfie cukup suara saya saja mantap aroma wangi khas dari sukun benar-benar berasa di lidah saya enak banget tadi kalau konjol-kocok punya sukun kalau tidak dibuat gripe mending di apa itu ya ditunggu sampai matang seperti ini karena kalau apa di goreng mentahan itu rasanya jadi seperti singkong goreng tapi kembali ke selera kalau memang konjol-kocoknya sukanya yang tidak manis ya sudah mentahan saja di goreng sebenarnya sukun ini tidak perlu digukus digukus lebih dulu tapi kenapa kemarin dibutuskan untuk mengukusnya karena kalau dibiarkan mentahan dan belum ingin mengolahnya takutnya nanti malah jadi busuk bagiannya dibutuskan digukus saja setelah itu dibersihkan dan disimpan di kulkas itu maksud saya jadi konjol-kocok sebenarnya bisa langsung seperti yang saya melihatkan ini tadi dari bulatan ini langsung dikupas kemudian diiris-iris dikoreng gitu saja bisa malah lebih praktis saya sayang sekali konjol-kocok hasilnya kurang cantik jadi agak-agak hangus tapi gak apa-apa hangus yang seperti ini masih wajar masih enak untuk nikmati ya membela diri dikit atas kesalahan yang saya perbuat sendiri dan di penggorengan sudah ada babak berikutnya ini kepaksa saya kasih empat agar cepat karena sebentar lagi mungkin maghrib apa-apa hasilnya seadanya besok-besok lagi kalau praktik yang langsung mentahan seperti itu dikoreng bukan dipukus ya sudah saya cukupkan sampai disini ini nanti kalau direkam terus gak akan cukup setengah jam ketemu lagi waktu dengan cerita-cerita yang berbeda dengan hidangan yang berbeda juga tetap jangka kesehatan semoga kita semua selalu sehat dan bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah